Baik, saya akan menjelaskan tentang buku Buku Society Political and Power Bab satu itu tentang kekuatan Koser menawarkan yang penting Semacam konsep ketika ia mengidentifikasikan Empat topik inti sosiologi politik Tapi pemahaman kita tentang kekuasaan dalam konteks Sosialnya telah berkembang pesat Hanya dalam 50 tahun terakhir Dengan demikian, studi kekuasaan mengambil Dan berbagi arah Dalam berbagai arah, arena Atau bidang sosial politik Kekuasaan dilaksanakan Melalui otoritas Melalui otoritas Dan aturan yang Yang sah di lingkup sosiologi Dilingkup negara maksudnya Bukan sosiologi Kekuasaan bersifat dinamis dan konfliktual Dalam ruang publik Karena kelompok Karena kelompok Karena kelompok sosial bersaing Untuk mendapatkan Apa? Mendapatkan perhatian Atau Atau semacam Kendali atas negara itu Kekuasaan adalah ekonomi Dan rasional Mungkin dalam lingkungan pasar Dimana aturan kapitalis ekonomi Menentukan alokasi sumber daya Dan di zaman modern Ruang privat Sehari-hari Tempat interaksi sosialnya itu tuh Apa? Diantara anggota keluarga Teman dan Teman dan apa? Kawan privat begitu Eh kawan privat Apa? Kawan dekat Atau karib begitu Juga menjadi sasaran Apa? Menjadi sasaran Pelaksanaan kekuasaan Oleh negara Pasar dan aktor Di ruang publik Bola Bola Apa? Bukan bola Aduh apa lagi Baik Sebagai akibat Dari tantangan Untuk pandangan Akal sehat kita Tentang politik Dalam masyarakat Demokratis Atau Apa? Ketegangan dalam konflik Diciptakan secara lokal Oleh Oleh pengaruh global Misalnya yang pertama Konsep Eh Kekuasaan Kekuasaan terkonsentrasi Kalau tidak salah Di masyarakat Demokratis Yang kedua itu Kekuasaan beroperasi Tidak hanya Secara langsung Tetapi juga Secara Tidak langsung Dan yang terakhir Politik bukan Bukan hanya Secara langsung Tetapi juga Secara tidak langsung Eh maksudnya Politik bukan hanya Tentang Negara tidak Menginspirasi Semua hubungan sosial Rasionalisasi Masyarakat Menurut Weber Merupakan Transformasi Dari Pertukaran formal Atau Antara Kelompok Sosial Dengan interaksi Dan Pertukaran Yang semakin banyak Diatur oleh Kekuatan Kekuatan Banding Ke Apa Prosedur Dan aturan Semacam Prosedur Atau aturan Kalau bab dua itu Mengenai Peran negara Peran negara Peran negara Peran negara Peran negara ini Tili dengan Botmore Botmore Berpendapat bahwa negara Tidak selalu menjadi Tidak selalu menjadi Apa Menjadi Regulator Utama Kekuasaan Dengan Memonopoli Penggunaan Kekuatan Secara sah Sementara Banyak gagasan Yang Banyak gagasan Tentang Masa depan Negara Bersifat Teoritis Dan membutuhkan Verifikasi Empiris Yang tidak dapat Disangkal adalah Pentingnya Setiap segi Kehidupan Sosial Diversiti Akan menjadi Akibat Akan menjadi Akibat langsung Dari perdebatan Masa lalu Dan saat ini Masa lalu Dan saat ini Yang terjadi Di antara Pluralis Elite Marksis Dan institusional Politik Yang Institusional Politik Yang Terus Memperbaiki Argumen Mereka Untuk Mengatasi Yang lemah Oleh Perspektif Yang Bersaing Terus Yang ketiga Itu Tentang Politik Budaya Dengan Proses Sosial Budaya Memainkan Banyak Peran Dalam Proses Sosial Yang terkait Dengan Distribusi Kekuasaan Dalam Masyarakat Sebagai Sosial 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 Telah Meriksa Peran Budaya Dalam Politik Di berbagai Cara Di berbagai Cara Berbagai Jalur Penelitian Ini Membawa Kita Ke arah Yang Berbeda Nah Terus Yang Lebih Menariknya Lagi Adalah Lebih Banyak Penelitian Sedang Dilakukan Untuk Lebih Mempertajam Pemahaman Kita Tentang Apa Peran Budaya Dalam Proses Sosial Dalam Proses Politik Sebagai Contoh Bidang Sosialisasi Politik Relatif Tidak Aktif Selama 30 Tahun Ya Ilmuwan Sosial Mulai Meninjau Kembali Temuan Awal Meningkat Kemajuan Dalam Penelitian Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Psikologi Mental Terus Kognisi Politik Dan Pembentukan Nilai Dan Studi Generasi Politik Sikap Nah Kita Tahu Bahwa Orientiasi Politik Berbasis Luas Di Masyarakat Memainkan Peran Dan Pola Yang Berkaitan Dengan Sistem Politik Serta Dalam Pilihan Pengelompokan Dan Afiliasi Politik Penelitian Ini Mengingatkan Kita Bahwa Konteks Sosial Itu Penting Sangat Penting Kita Juga Tahu Bahwa Budaya Dan Tempat Politik Ada Koneksi Yang Jelas Baik Bab Yang Keempat Itu Tentang Kehidupan Politik Kehidupan Kehidupan Seseorang Atau Hidup Kita Harus Bisa Memahami Sejarah Masyarakat Dan Bagaimana Hubungannya Dengan Hubungannya Bagaimana Hubungannya Dengan Individu Lain Orang kaya Mungkin Saja Khawatir Tentang Kemungkinan Kenaikan Pajak Dan Pemerintah Memperkenalkan Lebih Banyak Peraturan Dan Bisnisnya Pemutuhan Pajak Sangat Menguntungkan Bagi Kelas Kelas Atas Dan Bisa Membuat Tempat Pajak Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri Kebanyakan Orang Menganggap Diri Mereka Bagian Dari Kelas Menengah Dan Kelas Menengah Secara Umum Telah Kehilangan Landasan Kebangkrutan Dan Penyitaan Sering Terjadi Di Kelas Menengah Orang Miskin Menerima Mendapatkan Manfaat Dari Program Bantuan Pemerintah Tetapi Manfaatnya Tidak Sembesar Perbandingan Dengan Masyarakat Masyarakat Yang Lebih Maju Bab Yang Kelima Itu Tentang Kehidupan Politik Ya Pola Kehidupan Sehari Hari Eh Politik Kehidupan Sehari Hari Kurangnya Imajinasi Sosiologis Dapat Mendorong Individu Untuk Menyalahkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Karena Masalah Mereka Ketika Seseorang Menikah Dia mungkin Tidak Sebenarnya Memahami Hak Dan Tanggung Jawab Yang Melekat Pada Dirinya Pada Pernikahan Memperluas Hak Tersebut Kepada Pasangan Gay Dan Lesbian Telah Terjadi Dalam Presentasi Kecil Menyatakan Apa Menyatakan Tetapi Masalah ini Cukup Kontroversial Di Masyarakat Sekolah Dengan Anggaran Terbatas Menghadapi Kesulitan Membuat Sisa Tampil Di Tingkat Kelas Dalam Membaca Dan Membaca Dan Matematika Negara Perusaha Menerapkannya Tekanan Ke sekolah Untuk Meningkatkan Nilai Ujian Dan Sekolah Dapat Dikenakan Sangsi Jika Siswa Gagal Membuktikan Bab Enang Tentang Partisipasi Politik Studi Rinci Tentang Arus Bidang Analisis Dalam Sisi Terkait Dengan Bentuk Partisipasi Politik Yang Sangat Spesifik Yaitu Politik Pemilihan Dan Pemilihan Gerakan Sosial Dan Politik Terus Teroris Bidang 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 Kasus Ini Merupakan Titik Fokus Sosiologi Politik Dimana Peneliti Paling Banyak Aktif Dalam Memahami Bagaimana Bentuk Khusus Bentuk Khusus Partisipasi Politik Mempengaruhi Kekuasaan Dalam Masyarakat Yang ketujuh Pemilihan Dan Pemungutan Suara Rasional Gambar Pilihan Pemilih Menekankan Pentingnya Masalah Dalam Pemilihan Sementara Post Modernisme Memegang Kelas Kelas Itu Pengaruh Menurun Dan Politik Semakin Kacau Terus Studi Partisipasi Telah Dipertimbangkan Faktor Individual Individu Struktural Sosial Ekonomi Dan Budaya Politik Variable Struktural Itu Variable Struktural Terkait Dengan Sistem Pemilihan Termasuk Perwakilan Proporsional Terus Jumlah Partai Dan Wajib Dengan Sistem Pemilihan Termasuk Wajib Pemungutan Suara Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Jumlah Pemilihan Secara Secara Nasional Secara Nasional Kelas Sosial Menunjukkan Kesamaan Perilaku Dan Kesadaran Kelas Ketika Mereka Berbagi Berbagi Apa? Berbagi Pekerjaan Pendapatan Dan Gaya Hidup Yang Serupa Kita Ketahui Bahwa Liberal Atau Ideologi Konservatif Dan Identifikasi Partai Merupakan Ukuran Ukuran Sikap Politik Yang Sangat Kuat Memprediksi Perilaku Memilih Bapak 8 itu Tentang Gerakan Sosial Gerakan Sosial Sebagai Bagian Sosiologi Politik Sosiologi Politik Mempelajari Politik Telah Memperkuat Perbedaan Antara Politik Kontroversional Kontroversial Misalnya Gerakan Sosial Revolusi Dan Pemberotakan Petani Dan Bentuk-bentuk Politik Institusial Yang Lebih Rutin Misalnya Pemungutan Suara Politik Partai Lobby Dan Lain Sebagainya Sebagian Karena Kebanyakan Sarjana Memusatkan Pekerjaan Mereka Hanya Pada Satu Dari Dua Bidang Ini Pada Kenyataannya Para Serjana Gerakan Sosial Berkonsentrasi Untuk Mempelajari Para Pemberontak Dan Arus Utama Sosiologi Politik Berkonsentrasi Pada Negara Studi Tentang Gerakan Sosial Memiliki Ikatan Yang Signifikan Dengan Politik Sosiologi Serta Sosiologi Budaya Psikologi Psikologi Sosial Dan Sosiologi Organisasi Itu yang Mempelajari Gerakan Sosial Melihatnya Sebagai Politik Dengan Cara Lain Dan Mengakui Bahwa Non Institusi Politik Nasional Dan Kelembagaan Saling Terkait Dan Saling Tergantung Bab Sembilan Itu Tentang Kekerasan Dan Terorisme Kekerasan Dan Terorisme Sejarah Manusia Penuh Dengan Contoh Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Negara Bangsa Terhadap Masyarakat Sipil Sementara Kita Hidup Pada Saat Membuatan Perang Konvensional Waktu Rendah Kekuasaan Memang Berlanjut Dalam Bentuk Yang Kurang Konvensional Tetapi Tetapi Sama Tetapi Sama Brutalnya Termasuk Gonesida Genosida Dan Terorisme Sementara Sebagian Besar Aksi Terorisme Terjadi Di Luar Negeri Langkah Langkah Pencegahan Demonstik Domestik Adalah Merendahkan Kekhawatiran Karena Perlindungan Yang diberikan Kepada Warga Negara Demokrasi Liberal Digunakan Oleh Teroris Untuk Menyembunyikan Aktivitas Mereka Mereka Memperkirakan Teorisme Itu Perang Dan Genosida Akan tetapi Akan tetap Menjadi topik Diskusi Penting Di Tahun-tahun Mendatang Dan Fenomena Yang Kompleks Dan Bersifat Politis Cucilog Akan Meningkatkan Kontribusi Mereka Untuk Memahami Fenomena Yang Kompleks Bab Sepuluh Tentang Globalisasi Globalisasi Gulen Mengutip Globalisasi Tidak Beradab Merusak Atau Lemah Tetapi Merupakan Fenomena Nyata Yang Mengubah Setiap Lembaga Sosial Termasuk Negara Bangsa Dengan Cara Yang Memiliki Konsekuensi Positif Dan Negatif Untuk Semua Mungkin Perlu Waktu Yang Lama Untuk Perlu Waktu Yang Lama Sebelum Sosiologi Memiliki Teori Globalisasi Tetapi Tidak Untuk Mengatakan Bahwa Upaya Untuk Memahami Globalisasi Itu Membuahkan Hasil Apapun Sosiologi Politik Akan Ada Untuk Mengamati Melayani Menjelaskan Dan Mengkritik Transformasi Sekian Dan Terima Kasih Sosiologi Sosiologi Sosiologi